Badan Ambil Zakat Asyandal Republik Indonesia menarima infak sebesar 102 juta rupiah dari Forum Komunikasi Bersama Kejabatan Cilegon untuk mendukung masyarakat Palestina yang terdampak konflik. Serah terima donasi tersebut berlangsung di Gedung Bastas RI Jakarta pada Rabu 11 September 2024. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Bastas RI Bidang Perencanaan, Kajian dan Pengembangan Prof. Honoris Kausa Dr. Zaidul Bahardur dan perwakilan dari Kejabatan Cilegon. Kami ada titipan dari masyarakat Kecamatan Cilegon untuk fasilitas atau difasilitasi oleh MUI, DMI. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat Palestina, saudara-saudara kita di sana dan kami titipkan di sini. Jadi kami di Kecamatan Cilegon khususnya, kami peduli saudara-saudara kita di sana sedang menderita. Makanya kami dikumpul di sini dan melalui Basnas ini mudah-mudahan amanah-amanah kita dari orang-orang di sana di Kecamatan Cilegon. Ya tentunya harapan saya nyampe kepada warga Palestina. Alhamdulillah jadi beberapa elemen di Banten kita komunikasikan bahwa Basnas adalah lembaga raja perintah yang memang melakukan tugas pengundusian untuk Palestina. Jadi sampai saat ini kita sampaikan suatu masyarakat bahwa Basnas merupakan lembaga yang sudah siap dan sudah mengantarkan bantuan ke sana. Sehingga Alhamdulillah kepercayaan masyarakat kepada Basnas semakin meningkat. Adanya program ini diharapkan dapat berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Palestina.